Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan channel saya Bambang Seripno Hari ini akan menyampaikan materi tutorial yang sederhana Semoga dapat bermanfaat Namun, saya mohon jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe Marilah kita ikuti tutorial pada kesempatan Pada prinsipnya kita sangat sederhana sekali Untuk itu kita awali dengan membuka Kita cari icon powerpoint Ini Kita klik Kemudian muncul seperti ini Ini adalah tampilan-tampilan Tampilan-tampilan powerpoint kita Kita tinggal memilih Kita masih berharap awal Ini kita akan menggunakan yang blank presentasi Wujudnya seperti ini Blank presentasi Ada dua kolam Nah, di sini untuk letakkan kita akan menuliskan Dalam pembuatan Blank presentasi ini Ada berbagai macam cara Namun kita awali dengan kegiatan yang sederhana sekali Yaitu dengan manual Kita ketik secara manual Misalnya kita akan mengadakan Membuat presentasi pembelajaran Dengan materi Ipa Misalnya Yaitu tentang Ciri khusus Makhluk hidup Makhluk hidup Makhluk hidup Biasanya untuk tampilan seperti ini Kita tuliskan Pembuatnya Misalnya Oleh Misalnya Saya sendiri Bambang Misalnya seperti ini Ini tampilan Slide kita yang pertama Yang kita beri judul Ciri khusus Makhluk hidup Sangat sederhana sekali ya Seperti ini Sekarang Sebelum Slide yang kedua Ini kita atur posisinya Misalnya kita akan Mengatur ini Tulisan agak ke atas Maka ini Keluar Kita klik Lantai ini Setelah Muntur tanda Seperti ini Kita naikkan ke atas Sedangkan yang bawah Kita klik juga Kita turunkan ke bawah Untuk pengwarnaan Misalnya Ini Kita blok Kita suka warna Ini ada Tambahan warna Di ini Ada merah Kuning Ya Ini sesuatu Kita untuk menarik Agak presentasi kita Misalnya kita beri warna Seperti ini Mungkin hurufnya Kurang bagus Kurang besar Kurang kecil Kita gunakan Ini untuk Merkecil Untuk mempersat Ini langkah Yang kedua Seperti biasa Kita blok lagi Misalnya Saya suka warna Merah Ya Seperti ini Jadilah tampilan Slides kita Yang pertama Yaitu dengan Jiri khusus Makhlul Untuk menampilkan Slides yang kedua Kita tinggal Menambahkan Kita cari Disini Adalah Ada Menu New Slides Artinya Slides baru Kita tambahkan Disini Kita klik Muncul Slides yang kedua Catnya juga sama Misalnya kita akan Menggunakan Materi Ciri khusus Makhlu hidup Yaitu Binatang Ciri Binatang Misalnya Cicak Ciri Binatang Cicak Maka cirinya Kita tulis Disini Kalau materinya Banyak Kita tulis Misalnya Satu Misalnya Cicak Itu Ciri khususnya Bisa Memutuskan Ekor Ekor Bisa Memutuskan Ekor Kalau ada Ciri yang kedua lagi Boleh dibawahnya Dua Memiliki Lidah Lidah Yang Panjang Dan Lentai Yang ketiga Maksudnya Ada Telapak Kaki Memiliki Terdekat Misalnya seperti ini Ini slide yang kedua Jadi kita sudah mempunyai Dua slide Yang pertama adalah Alkitab Hidup Ciri khusus Mahlohidup Dan Si pembuatnya Yang kedua adalah Ciri Binatang Cicak Misalnya seperti itu Bisa Bisa memutuskan Ekor Memiliki Lidah Yang panjang Dan lengket Dan telapak Kakinya Memiliki Berkat Seperti ini Dan seterusnya Kalau kita ingin membuat Slide Sesuai dengan Keputuhannya Tinggal Menambahkan Slide Slide Ini New slide Sampai disini Tempat kita lanjutkan Kembali ke Slide Satu Tadi menurusnya Saya sederhana Terus manual Yang kedua Juga Seperti ini Misalnya akan menambahkan Slide yang ketiga Kita buat New Slide Muncul Blink Light Seperti ini Blink slide Ini berarti ini Kita tuliskan Fungsi Misalnya Ciri Khusus Pada Cicat Yang pertama Tadi Bisa Memutuskan Yang kedua Yang kedua Meliki Lidah Panjantelega Tiga Telapak Kakenya Boleh berkat Slide ini Kita jelaskan Di slide Tiga Nah Untuk Mempermudah Kita tidak usah Menulis Lagi Gulik Menulis Lagi Misalnya Satu Tadi Yang pertama Yang pertama Tadi Bisa 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 Memutuskan Berfungsi Berfungsi Untuk Mengelabui Musuk Musuk Ini Untuk Ini Untuk Yang kedua Bisa Seperti tadi Diketik Satu Satu Bisa Pula Dengan Cara Dicopy Dengan Cara Seperti Ini Kita Blok Yang akan Kita pindahkan Di slide Ketiga Dan Kedua Kita Blok Kemudian Kita Copy Ini tulisan Copy Copy Kita klik Kemudian Kita pindahkan Ke slide Yang ketiga Ini Malah Kita Abis Tidak Kemudian Kita setelah Posisi Disini Kita Pastikan Disini Iya Kita Ini Duanya Tadi Terlewat Iya Seperti Ini Jadi Bisa Kita Ulang Kembali Tadi Dengan Cara Meng Copy Diblok Diblok Keseluruhan Seperti Ini Setelah Tertutup Semuanya Kita Copy Yang Di Ikan Disini Tersama Copy Kemudian Kita Cari Di slide Yang ketiga Musornya Kita Letakkan Di bawahnya Di bawahnya Sini Kemudian Kita Pastikan Disini Ini Pastikan Muncul Disini Sudah Kita Tinggal Menambai Fungsinya Disini Berfungsi Untuk Menangkap 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 Yang ketiga Berfungsi Untuk Merayap Merayap Di Binting Supaya Jatuh 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 Slejah Ketiga Kita Atur Posisinya Sekarang Ini Judul Kita Cari Posisi Tengah Nah Ini Posisi Tengah Ini Ada Rata Kiri Ini Tengah Rata Kanan Dan Rata Kanan Kiri Maka Kita Posisikan Judulnya Di Tengah Seperti Misalnya Kita Beri Warna Seperti Tadi Kita Blok Kita Beri Warna Misalnya Warnanya Ini Kemudian Yang Ini Juga Kita Atur Kita Ratakan Misalnya Rata Ini Rata Keselungguan Yang Kanan Kiri Kita Ratakan Nah Ini Supaya Dapat Rata Depannya Kita Tekan Dengan Tap Ini Juga Kita Ratakan Dengan Spasi Maaf Sepasi Sepasi Peminggahan Mulai Yang ketiga Ini Kita Ratakan Dengan Spasi Satu Satu Rata Ini Misalnya Agar Rata Misalnya Kita Buat Misalnya Angkanya Kurupnya Perang Besar Kita Perpisah Oh Kebisaran Makanya Kita Atur Sesuai Kemudian Yang Ada Disini Ini Sudah Kita Mendapatkan Tiga Slide Sebagai Contoh Ini Contoh Di Binding Mulai Berjalan Kita Ratakan Terus Tadi Berjalan Ke Kebisaran Kita Atur Kementara Memindahkan Kita Telet Telet Ini Kita Ratakan Kita Pake Spasi Untuk Mendorong Ini Untuk Menaikan Kita Delete Atas Terus Kita Ratakan Dengan Enter Tulu Kita Dorong Dengan Spasi Tentukan Pelayang Ini Kita Dorong Dengan Spasi Kita Sudah Mendapat Tiga Slide Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Pembuatan Powerpoint Yang Sangat Sederhana Sebagai Pemula Untuk Itu Dengan Pembuatan Contoh Tiga Slide Ini Bisa Menginspirasi Kita Dan Membantu Kita Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Secara Sederhana Jangan Lupa Setelah Kita Menuliskan Slide Ini Cara Yang Berikutnya Ini Apabila Selesai Kita Simpan Dengan Cara Yaitu Kita Cari Ikon Dengan Skate Di Pojok Kiri Atas Sini Skate Kita Klik Kemudian Kita Simpan Kita Cari Di Penyimpanan Kita Cari Di Folder Ini Ada Tulisan Ciri Khusus Mabur Hidup Tadi Adalah Powerpoint Kita Kemudian Kita Carikan Misalnya Kita Taruh Di E Misalnya Sini Di Sini Biar Disini Kemudian Kita Save Ingat Tempatnya Di E Kita Save Ya Selesai Untuk Mengetahui Sudah Tersifat Belum Kita Cari Bersama Sama Tadi Tadalah Di E Kemudian Kita Cari E Ciri Khusus Mabur Hidup Ini Sudah Ada Kita Buka Kembali Betul Atau Tidak Kita Cek Terima Kasih Demikian Tadi Adalah Presentasi Tutorial Yang Telah Saya Sampaikan Semoga Dapat Bermanfaat Dan Untuk Itu Saya Ucapkan Wabila Sofit Boidea Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Bertemu Kembali Dengan Tutorial Saya Beri Berjalan Selamat Tidak Terima Tidak Tidak